Kerjasama di sektor pariwisata menjadi salah satu kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Sinlong. Kerjasama itu meliputi pengoperasian wisata kapal pesiar, pembangunan dermaga kapal pesiar, dan peningkatan investasi infrastruktur pariwisata. Presiden menekankan destinasi baru terus dikembangkan, termasuk 10 New Bali, yakni 10 destinasi wisata prioritas. Pariwisata Indonesia nyata-nyata memiliki daya magnet terhadap wisatawan asing. Bahkan pengusaha kakap di industri penerbangan Tony Fernandez pun melihat potensi ini dan bersiap menggairahkan sektor pariwisata Indonesia dengan menambah direct flight, utamanya di 10 destinasi wisata prioritas itu. Tony mengungkapkan prioritas pertama adalah kota Medan. Saat ini penerbangan ke Medan dari Australia, Tiongkok, Jepang, Korea, dan Taiwan masih terus transit di Kuala Lumpur. Penerbangan langsung dari lima negara itu menuju Medan merupakan komitmen Tony untuk mempromosikan Danau Toba, satu dari 10 Bali baru yang tengah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.